I want to see Jesus, face to face, I want to run deep into... Kalau Anda keluarga mampu, dikasih terus branded, lama-lama ada spirit of entitlement. Atau perasaan, aku memang berhak untuk itu, aku memang ditakdirkan demikian. Celaka nanti, kalau goncang kerjaan susah, anak itu gak akan banting tulang. Anak itu akan pindah ke rumah tetangga, untuk cari branded di sana. Nanti anak seperti itu akan jadi pengendara narkoba, demi supaya dapat branded barang-barang yang istimewa. Barang-barang yang mewah maksudnya. Gak bisa, ada waktunya kita harus selang, ada seling, selang dan seling kalau keluarga mampu. Kalau keluarga yang gak mampu, hati-hati juga hanya karena tidak pernah memakai sesuatu yang branded. Jangan mengira bahwa anak Anda pasti punya mentalitas yang kaya. Kadang-kadang, mentalitas iri itu juga adalah sebuah mental poverty. Atau seperti kutu kemiskinan di dalam hati. Kalau dia selalu mencacat orang lain, ah sombong gitu aja, pakai gitu aja sombong. Gak boleh negatif loh. Kalau dia mulai negatif itu alarm buat keluarga. Dan beritahu, hei nak, itu orang kerjanya benar atau gak? Kita gak tahu, tapi anggaplah dia benar. Kita bersyukur dong. Orang lain hoki, orang lain diberkati, orang lain beruntung. Mereka berhak untuk menikmati apa yang mereka telah jeripaya dapatkan. Nak jangan gitu, berkati orang. Bersyukur dulu. Sebab orang yang kayak begini, gitu aja sombong. Nanti waktu dia kaya, dia akan sombong. Karena minder itu adalah gunung sombong kebalik. Dia belum pegang uang, dia belum pegang kuasa. Ketika dia pegang kuasa dan pegang uang, orang ini akan jadi sama dengan orang yang dia kecam sekarang. Hanya karena orang-orang itu berhasil atau lebih berhasil dari dirinya. Be careful. Setiap tanda dan noda keminderan, harus menjadi sebuah pelajaran dan menjadi sebuah peringatan buat orang tua. Aku boleh pas-pasan, miskin bahkan. Anakku, meskipun gak punya piring sewakiu, aku akan latih dia bermental raja. Imamat raja nih. Aku bisa jadi seorang yang kerjanya buka toko kecil, ngos-ngosan sekolahkan anak, anakku ada lima. Tapi satu-satu mereka akan jadi universiti. Ini akan jadi presiden ini. Ini akan jadi CEO ini. Ini akan jadi manajer ini. Ini akan jadi pendeta. Ini akan jadi. Aku melatih anak singa. You don't have to be rich to raise rich kids. Kita gak harus kaya raya untuk membesarkan anak-anak yang kaya di dalam jiwanya. Amin. Youth yang house branded. Anak kecil yang selalu minta aku, pokoknya harus beli yang mahal. Oh papa, saya kasih tugas sebagai gembala ngomong sama anda, karena saya gak berhak masuk ke rumah anda. Hajar anakmu. Hajar anakmu. Tapi jangan dengan tangan. Kalau sampai seperti itu. Dia merasakan the low, supaya dia bisa menghargai the high. Amin. Tapi kalau anak kadang-kadang sudah dihajar gitu, jadi keterlaluan, anaknya jadi pelit. Digit-digit hitung-hitungan sama temennya. Mau makan hitung-hitungan. Ayo. Temennya makan secuil donatnya. Tadi donat itu harganya 20 ribu. Kamu ambil secuil gitu, gali kalkulator, kamu ambil 30 persen. 20 ribu. 6 ribu. Waduh, waduh, waduh. Itu suatu alarm lagi buat kita. Ketika kita ajarin untuk tidak house branded, dia malah jadi orang yang pelit, bahkan kikir terhadap orang lain. Oh, oh, oh. Beritahu sama dia. Nak, nak, nak. Listen to daddy. Dengarkan papa. Tidak ada orang yang memberi dan murah hati itu jadi jatuh miskin. Tidak ada. Give, it will come back to you. Ajarin dia. Saya enggak peduli orang lain ngomong apa. Kalau perlu, Anda enggak usah peduli anak orang lain. Itu urusan Eagle Kids. Anda urusin anak Anda. Tapi kalau anak Anda menunjukkan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang putra mahkota yang memalukan, maka ajarin anak sendiri. Karena itu urusanmu. Enggak usah urusin urusan anak orang lain. Urusin anak sendiri. Sebab masa depan anak itu ada di tanganmu. Ibadah berikutnya nanti saya jelaskan, ternyata harga diri seorang anak itu tergantung orang tuanya. Nanti saya jelaskan. Tapi sekarang saya cukup tentang ini dulu. Youth yang house branded. Yang kedua, siapakah anak yang membuat malu? Putra mahkota yang enggak sanggup. Tidak punya ability, tidak punya kemampuan. Dia bukanlah suatu nilai plus di dalam perusahaan keluarga atau pekerjaan papa-mamanya. Dia hanya datang karena memang harus, karena itu tempat sepatutnya untuk seorang anak papa. Dia memang harus ada di sana. Kalau bukan dia siapa lagi, itu bukan motivasi. Kalau bukan dia siapa lagi, itu bukan motivasi. Bukan motivasi yang baik maksudnya. Dia enggak sanggup. Dia enggak menaruh sesuatu yang ekstra di atas meja yang sudah ada benda-benda papa-mamanya. Artinya that young man doesn't put anything else on the table. Dia enggak bisa mempersembahkan sesuatu. Jadi kalau dia masuk di dalam sistem yang sudah ada, perusahaan contohnya, maka anak muda itu tidak bisa membawa pembaharuan, tidak bisa membawa kemajuan, tidak bisa membawa terobosan. Dia hanya di sana karena memang seharusnya. Nah ini celaka kalau sampai seperti itu. Bukan untuk membesarkan anak demikian. Tuhan memberikan putra-putri di rumah kita. Tuhan menyebut mereka generasi anak panah. Jadi tanggung jawab kita itu besar. Anak yang memalukan adalah seorang putra yang tidak sanggup untuk menjadi added value atau menjadi aset nilai tambah dalam diri orang tuanya. Melainkan jadi liabilitas. Selain itu yang nomor tiga yang saya ingin jelaskan ke Anda. Definisi seorang anak yang membuat malu adalah anak yang membangkrutkan usaha ayahnya. Karena kurang pintar juga bisa tidak tentu karena judi secara vulgar. Anak yang membangkrutkan semua yang papa mamanya telah lakukan. Karena mungkin terlalu spekulasi, terlalu berani. Kebodohan bisa terjadi. Papa mamanya susah-susah tabung uang. Itu saja habis dalam satu bulan. Hanya karena dia diberitahu sama teman. Ayo bisnis ini, ayo ikut. Masuk ke sana. Tidak jelas di depan. Tidak bisa lihat hulu kehilirnya. Dia hanya tahu marketnya. Diiming-iming dengan keuntungannya. Cemplung masuk berapa miliar. Papa mamanya itu kerja orang pas-pasan. Mereka bukan kalangan atas. Mereka kalangan orang-orang biasa. Tapi mereka menabung karena kerajinan berpuluh-puluh tahun. Sudah punya sekian duit. Habis cuma dia spekulasi bisnis ini. Karena teman-temannya, teman-teman yang dia ajak dugam. Teman-teman yang ajak dia bersenang-senang. Itu berkata, ini loh bisnis bagus. Ini bisnis bagus. Yang trendy, yang mengikuti jaman. Cemplung sana, cemplung sini, cemplung sini, cemplung sana. Habislah uang papa. Itulah anak yang memalukan. Tapi sebenarnya itu sedikit banyak juga ada salah orang tuanya. Bukan saling menyalahkan. Itulah sebabnya setiap payung sebelum hujan. Firman seperti ini akan mencegah kebangkrutan dalam family. Masa Filip agak pelat nih. Kami sudah alami ini. Andai kata saya dengar ini tahun lalu kan. Aduh ini yang saya alami. Eh kalau gitu firmannya saya tambahkan. Bagi orang yang demikian, ada satu firman. Tiada mustahil bagi Tuhan. Tawanan pahlawan pun bisa direbut kembali. Karena itu, ini bukan firman untuk Anda. Karena Anda merasa ini terlambat. Maka ini firman untuk dirimu. Tiada mustahil bagi Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Tuhan bisa mengembalikan. Tapi anakku sudah besar. Anakku bukan anak kecil lagi gimana? Lebih baik besar daripada gak sama sekali diajar. Anak mau sebesar apa tetap anak. Kita harus ajari mereka. Tidak pernah telap. Amin Bapak Ibu Saudara. Selalu dimulai dengan ketenteraman. Selalu dimulai dengan ketemu Yesus dulu. Orang kalau ketemu Yesus, biasanya dia akan sanggup mengejar ketinggalan. Anda diberkati Tuhan? Amin ya. Ayat 3. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian. Untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ya ini kui, lebur perak, perapian, lebur emas. Pokoknya lebur-leburan. Kalimat berikutnya itulah intisarinya. Esensi dari ayat ini. Tuhanlah yang menguji hati. Gimana caranya Tuhan menguji hati? Tuhan menguji hati lewat waktu. Dan Tuhan menguji hati lewat ujian hidup. Tuhan menguji hati lewat persoalan dan problema. Itulah sebabnya jangan marah kalau kita ngalami persoalan. Atau kita berada dalam sebuah masalah. Pewahyuan yang mendasar tentang kenapa masalah diizinkan di hidup kita adalah Tuhan menguji kita. Tapi jangan terlalu jauh ditafsirkan. Oh Tuhan kirimkan sakit ini untuk menguji aku. Enggak loh ya. Jangan sesat. Yakubus berkata apa yang baik dan benar datang dari Bapak. Ketika seseorang dicobai. Dia dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena Allah tidak mencobai maupun dicobai. Kita gak usah lebih jauh berkata oh pencobaan ini datangnya dari Tuhan. Jangan. Tapi kalau Tuhan izinkan itu terjadi minimal kita tahu bahwa Tuhan akan melihat bagaimana kita menanggapi. Minimal kita mengerti bahwa aku harus lulus dari ujian ini. Aku harus lulus gilang gemilang. Aku harus tetap berkenan pada Tuhan seperti Ayub. Sebab Tuhan menguji hati. Seperti kui untuk melebur. Seperti perak diuji lewat kui. Seperti emas dilebur di dalam api. Ketika kita mengalami problema masalah yang sesak di dada yang gak mengenakan bahkan kita gak melihat jalan keluar. Remember this. Memang kita harus cari solusi tapi solusi sebelum ditemukan. Ingat ini. Pemata Tuhan melihat bagaimana Anda menghadapinya. Minimal Anda dan saya bisa mempersembahkan attitude, sikap hati yang benar. Pada Tuhan dulu. Tuhan menguji hati itu lewat api, lewat kui. Tapi Tuhan menguji hati lewat hit, lewat rasa panas di dada kita. Karena permasalahan. Jadi kalau saya mengalami masalah, hal pertama saya tidak tanya sumbernya siapa. Karena saya tidak akan menaruh curiga pada Allah. Ketika saya mengalami masalah, hal pertama saya lakukan adalah what is my response on this matter. Apakah respon hati saya dalam perkara ini. Maka saya akan berlutut di hadapan Allah dan berkata, Lord give me a right heart. Kasih aku hati yang benar. Karena saya tidak tahu solusinya apa, nanti Tuhan akan tuntun. Tuntun saya pelan-pelan. Saya juga tidak tahu sumbernya apa, suatu hari nanti kalau lewat. Biasanya masalah itu kalau lewat berapa tahun kemudian kita menoleh, baru lebih jelas sebenarnya kenapa diizinkan. Jadi jangan sampai kita mau tahu sekarang, tidak usah cepat-cepat wisuda. Tidak usah cepat-cepat wisuda dalam pengetahuan. Nanti jangan-jangan salah makan. Makan dari buah pengetahuan yang baik dan buruk. Malah banyak buruknya. Saran saya adalah, kalau kita masuk dalam masalah sambil kita cari solusinya, kita jaga dulu. Yang pertama tidak usah menunggu adalah, hati kita bisa kita persembahkan dengan cara yang benar. Kalau engkau menguji aku Tuhan, pakai kalau. Supaya kita tidak sok tahu. Kalau engkau menguji aku, aku pasti akan keluar sebagai emas. Lord, now let me know what I should do. Beritahu aku, aku harus berbuat apa sekarang. Selain itu Tuhan menguji hati itu lewat waktu. Waktu. Jangan di-bypass ini, jangan di-bypass. Benar, kalau Anda mau memilih pemimpin, harus ada waktu Anda bersama dengan dia. Sekian tahun mungkin, tergantung tugas dan tanggung jawabnya. Mungkin kalau semua pemimpin CG, kelompok kecil dalam gereja, kalau enggak usah hitungan tahun sih. Yang normal hitungan bulan. Tapi mesti ada. Siapa yang mau ditaruh di atas sini untuk berkotbah pada jemaat, itu kita atur, kita sangat-sangat seleksi. Sangat selektif. Salah satunya harus orang yang teruji dengan waktu. Demikian pula kalau yang mau pacaran. Setelah I love you, jangan langsung jadian. Dan kecuali kalau Anda sudah teman sekian lama, sudah saling kenal, lalu tiba-tiba baru sadar, jodoh yang ku minta-minta, ternyata ada di sebelah kananku. Dan dia sih dia, ternyata kamu. Yang kayak gitu. Saya biasanya kasih nasihat begini, jangan lama-lama, ngapain dong kalian sudah lama sekali kenal, sudah the best of friends, sudah jadi kawan dan sahabat yang sangat akrab kok. Bahkan sekarang kalian sudah punya pekerjaan yang mapan, mau tunggu apa? Mau tunggu punya istana, tunggu punya mobil dua, tunggu punya uang sekian di bank. Tidak usah. Makanya di Maliaki dikatakan istri masa muda. Bukan istri muda itu. Istri dari masa muda itu berarti ada hal-hal tertentu yang kalian rintis. Bahkan kalian masih rintis ketika kalian menikah. Itu yang membuat bonding nanti suatu hari. Tidak terpisahkan. Ada yang lebih muda, lebih cantik, Anda tidak akan tertarik. Kenapa? Karena orang ini yang banting tulang sama saya, dari sejak saya belum apa-apa. Itulah kesetiaan. Saya bilang sama orang begitu, tidak usah tunggu-tunggu lama-lama. Ada beberapa di antara kita di sini, volunteer-volunteer kita. Ada juga yang barusan kami tegukan pacaran. Saya dan istri saya sudah lihat dulu dari dulu, ini mestinya cocok. Sudah diberitahu, tidak percaya, itu ngeyel dulu. Tidak, tidak, tidak. Akhirnya jadian datang malu-maluku. Tegukan. Ternyata iya. Saya beritahu, jangan lama-lama. Segera menikah. Mau nunggu apa? Tetapi, kalau antara baru kenal, baru Valentine's Day kemarin, terus habis itu, I love you, yang cewek terutama, kasih waktu, tunggu dulu. Tunggu dulu, karena Tuhan selalu menguji hati, itu lewat waktu, jangan di bypass itu. Makanya itu ada satu kata-kata seperti ini di firman Allah, jangan angkat pemimpin cepat-cepat, karena nanti dia akan masuk di dalam jeratnya Lucifer. Sombongan. Tapi pacar juga sama, jangan lekas-lekas, kasih waktu setelah I love you, kalau belum terlalu kenal. Apakah kita tahu, apakah dia sungguh, atau itu hanya gombal, itu waktu yang membuktikan. Give the time, kasih waktu. Nah karena itu, sekarang kalau ada juga orang-orang muda, saya ngomong gini mungkin bukan kepada orang-orang muda di sini, kalau saya lihat di sini, kelihatannya kok banyak sudah orang-orang yang, orang-orang yang sudah menikah atau berkeluarga ya, mesti adalah yang masih pacaran atau belum punya pacar di sini, saya ngerti. Tapi ini juga menjadi sebuah, menjadi sebuah wejangan untuk kita orang tua, kalau anak kita dikejar siapa, atau kalau anak kita ngejar seseorang. Kalau anak kita ngejar seseorang, lalu si dia belum mau, beritahu sama anak sendiri, gak usah broken heart. Ya, gak usah kasih waktu. Mungkin kamu sedang diberi waktu. Bukan sama orang itu saja, tapi sama Tuhan. Kamu setia saja, kalau judul gak akan kemana-mana. Jadi kita bisa nasihati anak sendiri, kalau anak kita laki yang ngejar ya. Sudah, nanti tenang saja. Tapi pada waktunya semuanya indah. Tapi gimana dad, kalau sudah diambil sama orang, tenang saja, diambil kan pacaran. Ya kan? Siapa tahu dia pacaran, 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 pacaran. Jangan sampai si cari wanita yang pacaran kanan-kiri. Cuma nanti kalau dia pacaran, ternyata kalau bukan kehendak Tuhan, putus gitu ya. Bukan kita doain orang putus. Tapi kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia lah orang membangunnya. Pacaran sama, putus. Sama kamu, karena kamu sudah kenal dan menunggu sekian lama, berkawan sama dia. Sama kamu setengah tahun langsung menikah. Nah, lakon menang belakang. Kita bisa ngasih nasihat pada anak laki kita. Pada anak perempuan kita, kita bisa ngasih nasihat. Eh, ini I love you, I love you. Kencar sekali, kasih waktu. Bapak, kamu bilang tunggu, apakah dia jadi sama temenmu. Waktu. Ya. I love you itu gak boleh terburu-buru. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan itu menguji orang, hati itu harus lewat waktu. Oh, haleluya. Ayat 4. Orang yang berbuat jahat, memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Hah, apa ini? Ini kebiasaan banyak orang di zaman hoak seperti ini. Orang yang berbuat jahat. Oke, berarti dia kriminal ya. Dia pembunuh, pencuri, pemerkosa. Eh, ternyata ya, kejahatan di mata Tuhan itu bisa dimulai di titik terendah loh. Telinga yang ceroboh. Careful nih. Karena hari-hari ini, ternyata lebih banyak orang jahat di dunia ini daripada seluruh zaman dari Adam dan Hawa sebelum kita ini dikombinasi. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Ini bukan kriminal ternyata. Ini orang yang suka dengar berita hoaks. Ini orang yang suka dengar berita sepihak. Ini orang yang suka dengar berita kepahitan. Alias teman curhat yang gak jelas tujuannya. Dan Tuhan berkata yang jahat bukan cuma bibir jahat yang mendengungkannya. Yang mendengarkannya as evil. Atau sama jahat di mata Allah. A-ah. Wait a minute. Tunggu sebentar. Kalau gitu kita semua jahat dong. Makanya kita harus kembali ke lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan telingamu. Tapi khusus ayat ini cuma kuping saja. Hati-hati gunakan telingamu. Alah Bapak di sorga mendengar yang kau dengar. Hati-hati gunakan telingamu. Apa yang kau izinkan masuk ke situ? Seorang pendusta. Ayat 4B. Memberi telinga. Memberi telinga. Kasih kuping. Kepada lidah yang mencelakakan. Dan padahal yang berdusta itu lidah. Tapi Tuhan berkata yang mendengarkan seorang pendusta. Bahayanya gak? Ternyata di dunia ini ada pepatah. You are what you eat. Kenapa orang-orang bangsa tertentu? Baunya ini. Karena makanannya itu. You are what you eat. Beda juga postur tubuh. Beda. Oh. Kadang-kadang saya lihat waktu saya pergi ke negara barat. Orangnya gede-gede. Ya memang karena tulangnya sih. Tetapi kalau Anda lihat di sana. Everything is supersize. Supersize. You are what you eat. Saya tambahkan. Kalau dalam alam rohani. You are what you hear. You are whom you listen to. Anda. Adalah siapa yang Anda dengarkan? Anda adalah apa yang Anda dengarkan? hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan telingamu. Hati-hati gunakan telingamu. Allah Bapak di surga menilai dari sana. Hati-hati gunakan telingamu. You are what you hear. An evil hearer equals to an evil speaker. They are both evil doers. Seorang yang suka mendengarkan sesuatu yang jahat. Orang itu di mata Tuhan sama jahat dengan orang yang suka berbuat jahat. Sorry. Dengan orang yang suka berkata jahat. Dan mereka berdua adalah orang-orang yang berbuat jahat di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saya selalu punya satu kebiasaan. Kalau ada orang yang mau ngomong sesuatu, saya tanya dulu. Tujuannya apa? Maaf saya interupsi. Bisa dengan sopan santun sih. Tujuannya memberitahu saya apa dulu. Ada yang ngomong sama saya. Pasir Philip, saya ngomong sesuatu ya. Tapi janji gak ngomong sama siapa-siapa. Saya bilang, saya gak bisa diikat sesuatu. Kalau kita notarisan aja, saya mau dengar kok term-termnya apa. Kalau anda tidak bisa percaya dengan informasi yang anda hendak beri. Jangan beritahu saya sama sekali. I'm fine, thank you. Saya happy kok tanpa informasi tambahan. Hidupku ini loh, terlalu banyak rahasia dan informasi yang aku jaga. I'm fine, thank you. Oh iya, oke, oke. Kalau anda mau beritahu sama saya, saya akan memilah sendiri. Saya akan mengelola informasi itu. Dan ini pun tujuan saya bukan karena kepo. Saya mau tahu, tapi saya hanya mau membantu. Kalau memang bantuan saya diperlukan. Jadi kalau anda memberitahu sama saya, kasih saya benefit atau privilege-nya. Kasih saya haknya untuk bisa saya putuskan. Ini mau diapakan informasinya. Entah saya akan laporkan, atau saya akan arahkan, atau saya bawa anda dan saya temani, atau saya akan tegur anda di tempat, atau saya berkata, oke yang ini harus saya jaga rahasianya. Oh oke, oke. Ada dari 10 orang yang gitu sama saya, tiga langsung berkata, gak jadi wish. Saya berkata, thank you Lord, terima kasih. Kuping saya ini kalau aman, korban saya aman. Tujuh di antaranya, beritahu sama saya, dari tujuh itu, empat saya arahkan, tiga saya jaga rahasianya. Saya arahkan itu karena saya tahu mereka perlu bantuan, dan karena mereka cari nasihat saya, saya yang lebih tahu dari mereka dong, harus diapakan dengan kondisi ini keadaan. Jangan mau disumpah, telinga anda itu harus dijaga. Dan juga, hati-hati Bapak Ibu Saudara, saya juga mau ingatkan kepada semua pelayan Tuhan, karena kita semua ini di gereja yang bersel grup, setiap kita itu memegang rahasia orang, setiap kita itu mengkonselingi, dalam satu takaran tertentu, dan kita semua itu berkorban juga, ada banyak pemberita firman di gereja kita, puji Tuhan. Firman hari minggu di sini, yang paling penting adalah pentung pengembalaan, tongkat gadah gembala. Tapi nanti ya, firman ini dipilah-pilah sampai ke bawah. Itu di setiap cegi itu ada preacher-nya. Ingat, saya mau ingatkan kepada semua relawan. Kalau orang konseling dengan kita, tidak boleh kita ceritakan, di dalam khutbah kita. No, no. Tidak boleh. Confidentiality is maturity. Bukan berarti kita mau disumpah rahasia, seperti saya katakan tadi, Pak Sefilip, janji ya nak ngomong sama siapa-siapa, saya tidak mau disumpah rahasia. Tetapi kalau hal itu, harus dijaga confidentiality-nya atau kerahasiaannya. Dan kita tidak boleh bocor mulut, jangan pakai sebagai ilustrasi ketika kita berkotbah. Dan ini juga, kan nanti akan masuk, semua yang saya kotbahkan kan diunggah. Nanti akan masuk di media kita. Saya juga memberitahukan kepada semua hamba-hamba Tuhan, pengkotbah-pengkotbah, mari kita buat komitmen. Bukan secrecy, tapi confidentiality. Tidak ada yang secret, tidak ada rahasia dalam hidup kita ini, semuanya sudah terbuka terang-terangan. Tetapi confidentiality itu adalah hikmat bijaksana untuk memilah-misahkan. Kalau yang ini harusku jaga, supaya dignity daripada kondisi yang dihadapi orang ini, akan dibawa ke arah hal-hal yang positif dan membangun. Bukan justru meruntuhkan, hanya karena kita ceroboh berbicara. Never sell people's stories. Tidak boleh menjual. Dan demikian juga dengan kita, sama-sama di keluarga kita, di rumah kita. Kita harus latih lidah kita, tidak boleh kepo. Kepo rohani juga tidak boleh. Profesional di mulut kita. Kalau profesional mulut kita, mulut kita nanti doa apapun ya, saya beritahu, asal itu sesuai firman terjadi. Kita ngomong apapun, bahkan nanti bisa komplikasi menjadi hikmat marifat di lidah kita. We speak, things happen. Jaga lidah. Ternyata Alkitab itu ngerti THT, telinga hidung penggoroan. Lidah kita itu berhubungan dengan kuping. Sebenarnya jaga kuping sih. If you're not ready, then don't listen. Jangan dengarkan. Amin. Oh, hallelujah. Hallelujah. Anda diberkati Tuhan? Sementara saya masih di kebaktian ini, saya rasa cukup ayat-ayatnya. Ini banyak yang harus dicernah. Mari kita henti sampai di sini. Kalau masih ada sisa-sisa yang perlu dicatat, dari berapa kalimat yang terakhir, silakan. Saya kasih waktu berapa detik. Lalu kita menghampiri tata Tuhan lagi. Saya lanjutkan di ibadah berikutnya. Kalau Anda rindu dan haus, tidak kemana-mana hari ini, eh, datang lagi. Supaya kita belajar firman dan kenyang-kenyang hari ini. Lebih baik satu hari di pelataran Tuhan. Daripada 1000 hari nge-mall kemana-mana. Tuhan Yesus memberkati.